Kalau misalnya abis makan tuh, makan banyak misalnya, tapi dia tuh sering ke kamar mandi gitu, langsung-langsung poop, langsung poop gitu, itu kalau abis hidup, tapi nggak ada masalah sama si tekstur poop-nya itu nggak keras ataupun nggak... Jawabannya satu, gastropolic reflex. Apa tuh dok kejalannya, dok? Itu suatu yang normal, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, otaknya udah kita anggap nih sekarang, khusus itu dibilang second grade kira. Jadi otak pertama, otak kedua. Nah, biasanya orang kan menduga nih anak nggak gendut-gendut nih, gara-gara aku makan, keluarin gitu kan ya, tapi nggak sebenarnya, karena proses pencanaan dalam tubuh kan membutuhkan waktu tiga sampai empat jam kan. Jadi makanan termasuk sampai ke tinja itu sekitar tiga jam nanti. Nah, kenapa itu yang masuk terus langsung keluar kan, itu karena ada refleks normal yang dibilang refleks gastropolika. Gastropolika tuh gastro, gastro, langsung, polika tuh kolon, usus besar. Jadi mereka tuh berhubungan kan, yang tadi saya bilang ada sistem saras, enteric, ini kayak kerajaan gitu. Jadi ini masuk, dia bilang ini keluar, kayak gitu. Jadi makanan yang masuk, kan penuh, kenyang gitu, dia kirain sinyal ke otak. Jadi aku seneng banget nih, langsung aku udah penuh gitu ya. Oh, berarti yang ini mesti dikeluarin dong. Jadi itu yang dibilang namanya refleks gastro. Tapi tuh efek itu tuh ngaruh nggak sih dok sama berat badan anak yang jarang bertambah gitu, maksudnya ya segitu-segitu aja gitu. Jadi berat badan yang tidak bertambah, itu memang banyak penyebabnya berat multifaktorial. Yang pertama, macem-macem ya, nanti mungkin saya situ sendiri, cuman yang penting dia tidak berhubungan sama tidak naiknya berat-berat tersebut. Karena itu sebenernya cuman refleks aja, ini masuk, tetep di serap. Yang lama, itu dikeluarin. Dan tidak mencret, kan anaknya happy, larut sana kemari, bisa tiga kali sehari, moodnya dua sampai tiga kali sehari, dan soft gitu. Iya, jadi itu namanya refleks gastro. Terima kasih.